Assalamualaikum Wr Wb Setacana ibu badai ngemutan tilu M Iji mencuci tangan dengan sabut dengan air mengalir Nuka dua memakai masker Anuka tilu menjauhi kerumunan Nah di nedang ketil ibu badai medar materi novel kelas salapan Mangga didanguken Nah ibu badai yaitu kompetensi dasar tina novel Kompetensi dasar tina novel yaitu nomor tilu Mengidentifikasi unsur intrinsik ringkasan novel remaja Dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks Anuka opat mendeskripsikan isi ringkasan novel remaja Dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks Tujuan pembelajaran anonsi Nah tujuan pembelajaran dina novel yaitu Setelah selesai pelajaran materi pada bagian ini Peserta didi diharapkan dapat memahami novel dan unsur-unsurnya Serta dapat menceritakan kembali isi ringkasan novel Nah ini ibu badai yaitu carita rekaan atau piksi Anu merekesan lirnya-nyak kajadian nana Serta ukuran nana teh paranjang Ketak beda nopel jeng carita pondok Gitu deik Lebah kajadian nana Anu dicarita ke nana Dina nopel mah Aya kajadian anu sambung sinambung Latar na Boa latar waktu Boa latar tempat na Tentu wai lewi jem barnya Palakuna lianti palaku utama Aya palaku palengkap Jeng aya figuran Nah jen temut laki tuh Anu jelas dina nopel mah Lewi lalu wasa Dina nyaritakan pasipatan jeng pari pola palaku Nah lopel sudah anu munggaranteng Badal tahun di 19.14 No ika rianate Baruang kamungarora Nah ngaran pangarangannya etak Deka ardi winata Nah berarti lewih tilu Berak lewih ti bahulanya Genem tahun Upama dibandingkan Ejeng nopel Sastra Indonesia anu munggaranteng Lamun nopel Sastra Indonesia anu munggaranteng etak Ajab dan sengsara Karya Saan utara karyanya Nah etak bener Karya Merah Riki Regan Anu benar tahun 1920 Nah asuna munggaranteng etak Sastra Sundateh Mangrupa Pangawaru Sastra Barat Ngaliwatan Bahasa Walanda Aina unsur-unsur intrinsik Dina nopel Aina unsur-unsur intrinsik Unsur-unsur intrinsik Nyaita unsur Anu Aya Dina Jero Carita Nyaita Iji Tema Dua Tokoh Tilu Panokohan Opat Latar Latarnya dibagi dua ya Latar tempat Ejeng Latar Waktu Galur Anuka dua Amanat Nuka tujuh Puser Panite Nyaita surut pandang Pangarang Nah Ibu di dia Aya contoh-contoh Karya-karya Jaman Bahulanya Karya Sastra Sunda Nyaita Aya Pangarang Anu Deka Ardiwinata Nyaita Baruang Kanungarora Nah Iya Ina contoh-contoh Nanya Non Kaporna Nukoskil Terus Johana Sandiasma Ahmad Basya Aya Carios Ulis Asi Carios Agan Permas Mugiri Kalapatan Kutra Dosa Ibu Ramana Kasuat Kudiliat Nenggaya Rusia Nugoren Patut Terus Aya Adai Ermemet Sastra Hadi Prawira Eta Anukas Soharnaten Mantri Jero Sareng Pangeran Kornel Terus Ayyadai Muhammad Amri Muhammad Ram Amri Eta Lai Eta Numbuk Disue Terus Eje Munjung Terus Ayyadai Buraf Siluman Nga Wadal Kenyawa Terus Ayyadai Samsu Samsu Eta Sambas Jeng Susanta Nah Eta Anukas Ciptaan Anukas Soharnan Eta Lalu Bodas Terus Rah Rahmatullah Adi Afandi Ayyadai Kalu Lagu Kaleon Pikisahan Bentang Lapang Terus Ayyad Sarif Amin Nyihad Saona Manen Babu Kajajaden Sarang Ayah Caraka Sri Panggung Terus Ayah Ahmad Bakri Ayah Nusengit Di Pulang Asih Payung Butut Juragan Batik Potret Raja Pati Di Pananjung Terus Mait Dinadahan Jengkol Kabandang Kupuda Lumping Sarang Nge Surup Mantan Asmara Murka Terus Bedok Si Raja Pati Terus Ayah Sang Lutung Kasarun Tapi Anukasohornamah Etateh Ayah Opat Ayah Payung Butut Potret Terus Kabandang Kupuda Lumping Terus Sareng Sang Yang Siksah Kandang Terus Ayah Dei Tinon Aam Amilia Puputon Buron Samagaha Sekar Karaton Sang Halimun Kulurai Kalajaking Anukasohornamah Sang Angges Halimun Perai Terus Taufi Peturohman Nah Iya Anukalik Kasohor Nyata Patepung Di Bandung Terus Tatang Sumarsono Nyang Jeng Kalude Demu Janggala Sareng Sareng Sipasel Tuh Oke Nah Itanya Contoh-contoh Kampar-kampar Novel Sastra Bahasa Sunda Nah Sekitu Ti ibu Materi Novel Sata acana Ibu Nyunkan Haturnuhun Kasada Yana Kurang Tutup Materi Kudoa Alhamdulillahirrabi alamin Subhanallahumma bihamdika Sadulanta Astagfirullah Waduhu Nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturnuhun